Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai usaha pada termodinamika. Dimana diketahui di soal ini, gas ideal dalam ruang tertutup melakukan proses dari A ke B seperti pada gambar. Maka kita gambarkan di sini kira-kira prosesnya dari A ke B seperti ini ya. Maka kemudian diketahui, usaha yang dilakukan gas dari kedudukan A ke B adalah, maka yang ditanyakan adalah nilai dari W-nya. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu rumus dari usaha, yaitu dilamakan sebagai W, memiliki rumus adalah P dikalikan dengan delta V. Dimana W adalah usaha, P adalah tekanan, dan delta V adalah perubahan volumenya. Maka kita masukkan saja nilai dari tekanannya. Kita lihat ya pada grafik, menunjukkan angka 2 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi untuk nilai dari tekanannya. Maka di sini 2 dikalikan dengan 10 pangkat 5, dikalikan dengan delta V. Dimana kita lihat ya murah-mulah, volumenya berada pada angka 20 cm3, kemudian berubah menjadi 40 cm3. Maka nilai dari delta V-nya adalah sama dengan VB dikurangi dengan VA. Dimana VB-nya adalah 40 cm3 dan VA-nya adalah 20 cm3 ya. Berarti di sini adalah sama dengan 40 dikurangi dengan 20 adalah sama dengan 20 cm3. Atau adalah sama dengan 20 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 m3 ya, karena cm3 menuju m3 dibagi dengan 10 pangkat 6. Maka di sini bisa kita tuliskan VA adalah sama dengan 20 cm3, sedangkan VB-nya adalah sama dengan 40 cm3. Maka di sini dikalikan dengan 20 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Maka kita dapat nilai dari V atau usahanya adalah bernilai sebesar 4 Joule ya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah pilihan jawaban D, yaitu usaha yang dilakukan gas dari kedudukan A ke B adalah 4 Joule, yaitu pilihan jawaban D. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!